Josal FC, sebuah klub yang baru seumur jagung yang mengguncang jagad sepak bola Sumatera Barat bahkan nasional. Klub yang dimiliki pengusaha Padang Pariaman, pendiri Indah Kargo, Arisal Aziz ini sukses menjuarai Liga 3 Sumatera Barat 2023 sekaligus memastikan diri mewakili Sumatera Barat di pentas Liga 3 Nasional. Meski sukses menjadi juara, berbagai tudingan dan tanggapan sinis mengikuti kesuksesan klub ini. Mulai dari dianggap akan hilang atau dijual jika Arisal Aziz gagal dalam kontestasi politik hingga isu pengaturan skor saat mencukur-sukur FC 20-0. Sebuah hasil yang tidak hanya viral di jagad sepak bola nasional tapi juga sampai ke negeri tetangga yang dimuat dalam status salah satu akun sepak bola Malaysia berbahasa Inggris. Berikut klarifikasi resmi pihak klub yang bermarkas di Kabupaten Padang Pariaman ini kepada podcast Si Ajo. Kalau memang Josal FC ini kita berdatahkan di Liga 3, kita harus mempunyai visi yang jelas. Kita tidak mau tim ini lahir kemudian tenggelam. Artinya apa? Artinya ketika beliau pada hari ini mencalon sebagai umutnya DPR RI dengan nomor urus 1 dari partai PAN, tidak ada sangkut pautnya dengan Josal FC. Jadi seperti apapun Josal FC ini akan tetap neksis. Kita dari Josal FC ketika turun lapang ya harus siap. Harus skor berapapun itu kan risiko dari Super FC. Mereka datang awalnya 7 orang dan itu boleh bermain dengan 7 orang. Kemudian beberapa minit permainan datang 2 orang lagi. Berarti mereka sampai habis main hanya bermain dengan 9 orang. Tapi saya salut, saya salut dengan Super FC. Jadi ini untuk pengalaman bagi kita semua, praktisi sepak bola terutama Sumatera Barat. Karena ini sudah booming di tingkat nasional. Jadi klub di masa depan ya berpikirlah kita untuk ikut ke ajang yang resmi seperti ini. Kalau tidak siap lebih baik tidak ikut. Saya akan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Arissa Razis. Saya tahu pasti beliau ini adalah penggila sepak bola. Tidak Josal FC saja. Beliau sudah melaksanakan turnamen-turnamen besar di Padang Pariaman ini. Apalagi? Dengan sepak bola. Wah ini adalah salah satu tujuan utamanya. Dia selalu ker dengan sepak bola, keagamaan dan sosial.